kita mau kemana nih Mas Fri siap kita mau ke ladang buat testimoni ya rencananya kita mau asesmen cek kondisi lahan ya lokasinya dimana ini kampung babakan kecamatan kecamatan kabupaten kota Bogor mantap let's go let's go nah pemirsa kali ini saya lagi jalan-jalan nih di kota Bogor ya cek kondisi lingkungan pertanian di sana kayak apa sampai juga kita akhirnya Alhamdulillah kita sampai kebon kita cek lokasi cek tanahnya pas ya oke 1328 meter sementara tanamannya adanya apa aja disini kong sama mangga turunnya ini banyak kan ini mau nyoba testimoni di Doren mangga sama singkong bisa itu ya bisa coba kita test nanti kapan-kapan mainnya jagung ya Pak siap Insyaallah Hai diawali dari pengecekan secara fisik kondisi tanah dan juga secara fisikanya jadi kadar-kadar elektrisitas di dalam tanah ya tekstur tanah tuh yang padat-padat keras begitu sama kondisi-kondisi lainnya PH segala macem mutu baku tanahnya kita cek kita cari tahu nah ini udah ada kedapetan tanahnya tuh keras banget keras banget ya banyak faktor sih salah satunya karena memang itu kurang air waktu itu curah hujan lagi jarang ya namun ini salah satu faktornya juga terkait dengan kesuburan tanah jumlah jerapan atau kadar humusnya itu sangat sedikit karbonaktifnya juga sedikit kayak gitu sehingga tanahnya tidak subur terus tanaman-tanaman yang diatasnya juga tidak optimal ini saya juga sudah membawa beberapa alat ukur untuk mengetahui kondisi iklim di sekitarnya Hai suhu di sekeliling area saya cek itu ya kelembaban tanahnya juga kelembaban udara sekitarnya ini saya lagi ngecek suhu permukaan tanahnya kita tinggal dulu alatnya kita lihat di sini banyak tanaman yang mati mendadak ya enggak mati mendadak juga sih maksudnya tidak subur lah pas saya cek tanahnya ya kayak gitu ternyata temunya nah itu keras banget keras banget tanahnya bahkan itu Mas Bri itu kan dia ya jago fitness ya Jim tiap hari tuh itu mecah itu juga susah bukan main tuh kerasnya tuh lu biasa saya udah nyoba juga keras banget tuh uh sampai kesulitan mecah nggak bisa dipecah itu memang bener-bener pemadatannya udah keras banget itu enggak skenario tuh emang beneran keras penggumpalannya banyak faktor ya karena residu kimia juga karena kekurangan humus kekurangan nutrisi juga jadi akibatnya kayak gitu saya coba pecah berapa kali tuh nggak bisa pecah juga nah ini berdasar dari kondisi lingkungan yang ada data informasi lingkungan pertaniannya secara fisika kimia dan biologi saya memutuskan untuk memberikan produk dekomposer atau produk bakteri yang bisa menetralisir kondisi tanahnya agar kembali subur dengan mikrobakteri ini nanti bisa menggemburkan tanah bisa memberikan tambahan nutrisi juga tentunya dengan bakteri pengurainya sisa-sisa humus sisa-sisa lapokan daun yang ada di sana bisa terurai terus zat kimia yang terikat di tanah itu bisa terurai juga nah ini kita kita cek suhunya suhu permukaan tanah tertinggi disitu 57 derajat di desa Buranidana Buranidana sama sampahnya enggak apa-apa deh sama sampah-sampahnya nggak apa-apa enggak bukan dimasukin di sini di mana di dikasih lubang nanti sama-sama kompos-komposnya itu nggak apa-apa ya pemirsa ini adalah proses untuk fermentasi di luar kandang kita hanya simulasi contoh saja kita bikin lubang peram atau lubang pembusukan untuk fermentasi kompos tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya jadi tidak disarankan terlalu dalam kita kalau medianya tidak terlalu banyak cukup kedalaman setengah meter saja ya lebarnya cukup setengah meter juga memanjang nggak apa-apa nanti si bahan kompos ini dimasukkan terus tinggal disemprot per lapis dengan produk bakteri kita baru ditutup dengan penutup itu bisa MMT bisa terpal bisa karung intinya mengumpulkan suhu panas hasil fermentasi tersebut untuk mempercepat proses pemecahan dan pembusukan oke kita membuat biang bakteri untuk menghancurkan kompos konsentrasinya seperti ini saja tidak cukup masukkan 100 milik ya dikurang lebih kan 250 cc gelasnya kita ambil separuh aja lah dimasukkan ke air secukupnya ini nanti diratakan sebenarnya sih jumlahnya sih fleksibel karena kan bateri kita ini ini bergembang biak ya ini enggak 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 ditentukan berapa tapi semakin banyak semakin baik karena ini sifatnya tidak ketanaman atau hanya untuk menghancurkan saja jadi kita kasih banyak nggak apa-apa cuman karena mengingat ekonomis ya kita mau hemat nggak usah terlalu boros-boros hanya untuk mempermentasi dan cukup 100 milik bisa diaplikasikan ke sampai 100 karung 100 karung itu bisa lah tinggal yang dilarutkan aja semakin baik semakin baik karena bakteri kita ini kan berkembang dan kelebihan bakteri kita ada air up air up jadi bisa kena udara atau enggak kena udara itu masih berkembang kelebihan dari laktobacillus asidophilus dan termophilus itu seperti itu ya mungkin nih pertama kali ya orang gila yang mengkombinasikan bakteri asam laktat ke dalam fermentasi ternak apa kotoran ternak dan untuk tanaman mungkin out of the box di luar pemikiran orang kebanyakan tapi itulah saya apa adanya kita kerjakan kalau memang itu bagus dan berpotensi kenapa tidak Oke pemirsa ini adalah proses simulasi untuk mempermentasi di luar kandang jadi selapis selapis demi selapis kita paparkan bakteri nggak apa-apa dia kena panas matahari atau suhu yang cukup tinggi apa-apa yang penting rata basah nanti tutup lagi selapis demi selapis kita lihat ya ya ini bertahap ya ini ya itu gua biar biar di atas nyemprot masuk guna menghadapi kelangkaan pupuk dan kesuburan tanaman maka kita perlu membuat pupuk kompos pemirsa seperti di beberapa seminar dan pertemuan yang sering saya sampaikan kalau pupuk organik cair saja tidak cukup mikrobakteri saja tidak cukup karena tanaman membutuhkan nutrisi yang komplek dan segala kelengkapannya termasuk vaksin 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 juga vaksin itu juga dari mikroba juga untuk menetralisir virus camur dan bakteri nah ini adalah sedikit contoh cara mempermentasi kotoran kandang dari ternak kambing ya diletakkan satu lapis demi satu lapis display cairan larutan mikrobakteri tadi ya biode komposernya atau penghancurnya seperti itu caranya nah ini stoknya cukup tarik aja kemudian kalau sudah dibuat selapis demi selapis bisa disemprot tinggal ditutup pakai Hai terpal bisa plastik bisa karung bisa yang penting eh menjaga bakterinya biar tidak langsung terpapar dengan udara bebas bakteri yang kita pakai anaerob fakultatif sebenarnya sih enggak ada masalah untuk terpapar dengan lingkungan luar tapi prosesnya akan lebih lama tentunya akan membutuhkan lebih banyak adaptasi kau sedikit itu perapat seperti ini akan mempercepat proses pematangan atau pembusukan dari bahan komposnya tadi the bahan kompos juga bisa diambil dari berbagai macam kotoran ternak ya tidak harus ternak kambing apapun itu bisa dijadikan termasuk juga nanti memasukkan sisa-sisa lapukan tanaman atau sampah-sampah organik itu bisa dimasukkan untuk meningkatkan kekayaan nutrisinya juga lah manfaat dari kompos ini salah satunya sebagai karbon yang nanti akan mengikat nutrisi di perakaran untuk meningkatkan kualitas media tanam juga untuk tempat tinggalnya bakteri serta memberikan suplai hara ya beda-beda ternak beda untuk nutrisi yang ada nah hara yang paling banyak dari kompos kandang itu didominasi N sama K kebanyakan kalau sekiranya temen-temen bingung caranya bagaimana bisa konteks saya nanti bisa saya bantu kasih panduan untuk metode fermentasi komposnya yang jelas kompos itu sangat dibutuhkan dan tanaman ya untuk mengurangi kebutuhan urea yang dari sintetis itu biar enggak terlalu banyak nah unsur haranya juga dari kompos itu bagus banyak sekali manfaat kompos jadi jangan diabaikan kayak gitu tetap dimasukkan kelengkapannya gitu ya kalau ini kita akan mempraktekan tutorial cara mempermentasi di kandang bagi yang enggak punya waktu untuk proses fermentasi bulahan atau indah tempat kita bisa fermentasi bertahap dengan metode timbunan alam nah bagi temen-temen yang enggak punya cukup waktu untuk untuk mindahin kompos kandangnya ke satu tempat untuk di fermentasi di lahan bisa langsung ya kita spray-kan saja mikrobakteri dari diruci untuk dekomposisinya untuk pengurai humusnya itu langsung disemprotkan aja ke permukaan tumpukan embeknya itu ya semprot aja seperti itu serata mungkin itu nanti secara otomatis mikrobannya akan mencari tempat ternyaman untuk tinggal dan berkembang biak disana juga mengurangi aroma tidak sedap dari kandang ini komandan pri semangat sekali ini nyemprot nyemprotnya ini beliau ngasih contoh sama anggota-anggotanya inilah cara memanfaatkan alam sekitar kita untuk meningkatkan kualitas pertanian kita jadi kita enggak usah terpaku dengan pupuk sintetis pupuk kimia yang semakin hari semakin jarang dan sulit didapatkan ini karena banyak pengaruh ya termasuk pengaruh politik global juga dan kita makanya harus mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada produk-produk sintetis tersebut jadi kalau kita sudah banyak memasukkan kompos ke lahan Insya Allah semakin lama semakin berkurang kebutuhan kita terhadap suplai hara dari luar nah sekian dulu dari kami tim diruci yang ada di Bogor selamat mencoba terima kasih sudah menyimak jangan lupa like follow and subscribe bye bye